Saya mau tanya, mana lebih banyak masalahnya orang kaya atau miskin? Orang kaya lebih banyak. Orang miskin itu keluhannya cuma satu, gak punya duit. Tapi kalau orang kaya, banyak sekali masalah. Ya, karena itu berta wikum. Bagaimana ketika kita mengalami kesulitan itu, kita punya way out, jalan keluar. Apa ibu? Harus punya optimisme, gantungan kita kepada Allah itu. La hawla wa la quwata illa billah. Itu yang akan menutup kita. Jangan stres, jangan depresi, jangan mengalami putus asa seperti itu. Hilang harapan, tapi gantungkan kamu kepada Allah. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Ya, ibu. Umayitawakal ala allahi fawuhas buh. Siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan orang kita. Kita mengalami semua. Saya yakin bapak ibu, semua punya pengalaman. Dalam kehidupannya kan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ada aja jalan keluarnya itu kan. Luar biasa. Makanya, jangan kecil hati. Sepanjang gelapnya malam akan berujung, terbitnya matahari. Begitu. Nah, optimisme ini yang harus kita miliki dalam hidup ini, sampai pada tingkatan yang tertinggi. Itu surat Al-Kahfi ayat 110, ibu. Surat Al-Kahfi ayat 110, itu. Itu puncaknya. Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Yang diwahyukan kepada aku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, ibu. Kalau kamu berharap ketemu sama Tuhanmu, maknanya apa? Masuk surga. Ibu, kenapa orang sekarang takut mati, ibu? Kenapa, ibu? Kenapa orang takut mati, ibu? Karena dia merasa belum siap ketemu sama Allah. Kalau kita merasa cinta sama Allah, kenapa takut mati? Harusnya kita tidak takut mati. Karena kita mau ketemu sama sang kekasih, ketemu sama Allah. Dan Allah sudah janjikan, kalau kamu ingin berjumpa sama Allah, kamu berbuat yang baik-baik. Dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Pasti kamu ketemu sama Allah nanti di surga. Makanya kenapa di dunia ini kita tidak mesti melihat Allah? Maka diutuslah para Rasul itu kan, para Nabi dan Rasul, untuk mengenalkan kita kepada Allah, supaya nanti kita berjumpa sama Allah. Makanya kata Rasulullah, kenikmatan terbesar di surga itu apa? Ketika melihat Allah. Karena itu, berkata wikm, apabila sekalian, jangan pernah pesimis. Kita harus optimis. Dan optimisme yang paling tinggi, ketika kita berharap untuk berjumpa sama Allah. Tapi harus berbekal. Yang itu, Allah ingatkan itu. Banyak beramal soleh, dan jangan menyekutukan Allah. Aman. Kalau masalah makan, masalah jodoh, masalah rumah, masalah fasilitas, kecil lah itu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Masing-masing sudah ada jatahnya. Kami yang membagikan rizki masing-masing orang itu. Jangan tamak, jangan dengki, jangan iri. Makanya Hasan al-Basri ketika ditanya Tuhan, kok Tuhan ini tenang banget? Hidup Tuhan ini tenang banget, kenapa? Kata Hasan al-Basri, karena saya tahu, rizkiku gak akan jatuh ke tanganmu. Sebagaimana rizkimu gak akan jatuh? Ke tanganku masih-masing, sudah ada alamatnya. Terus apa yang dikhawatirkan? Masa kita kalah sama burung itu? Burung itu gak punya gudang, tidak punya tempat penyimpanan. Pagi dia bergerak, mari dia pulang. Besok bergerak lagi begitu. Suatu kali ada seorang ulama menyaksikan, kok burung ini selalu balik dari sana, cari makanan. Di pohon itu terus dia melempar makanan dari mulutnya. Terus dia pergi lagi. Menti bawa lagi makanan, dia lemparkan lagi. Dia lempar makanan buat apa ini? Burung ini. Kemudian didekati oleh ulama ini. Dilihat di bawah itu ada ular yang sudah melungsungi, ada tua, yang gak bisa bergerak. Yang mulutnya ada begini. Yang masih makan apa? Burung juga. Ibu lihat kan orang-orang yang cacat. Dari mana mereka dapat makanannya, dapat memenuhi kebutuhannya? Ada aja. Ada aja. Subhanallah. Makanya kalau udah urusan hidup, gak usah terlalu kecil hati, jalanin saja. Ya, masing-masing sudah ada bagiannya. Tetapi masalahnya, dalam hadis Nabi Muhammad itu, Allah memberikan dunia untuk orang yang dia cintai, maupun yang dia benci. Untuk orang mu'min, maupun kafir. Silahkan. Yang mau kerja keras, mau dapat, silahkan. Tetapi, yang agama ini, hanya diberikan kepada orang yang dia cintai. Jadi kita ini, pilihan Allah ibu. Siapa milik kita menjadi muslim? Allah. Memang orang tua kita? Enggak. Coba lihat surat Fatir ayat 32. ثُمَّ أَوْرَثْنَ الْكِتَابَ لَذِنَا أَسْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ضَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَةِ بِالْخَيْرَةِ ذَلِكَ هُوَا الْفَضْلُ الْكَبِيرُ Kemudian, kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di... Apa kitab itu? Al-Quran. Jadi pilih siapa, Bu? Muslimin seperti kita ini. Kita berikan Al-Quran untuk kami muslimin ini. Terus? Di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikan itu adalah karunia yang amat besar. Kita dengar adhan dulu sebentar. Jadi harapan itu endaknya senantiasa kita gantungkan kepada Allah. Apalagi Allah lah yang memilih kita menjadi orang muslim yang diberikan kepada kita Al-Quran. Jadi kita ini manusia pilihan Allah. Menteri saja itu dipilih oleh presiden bangga sekali, senang sekali. Sementara kita milik siapa? Harusnya kita bangga. Harusnya kita senang. Ternyata kata Allah, orang Islam itu terbagi menjadi tiga. Ada yang dalem. Di perintahnya ditinggalkan. Larangannya malah dikerjain. Dalem dia. Ada yang kedua yang pas-pasan. Yang penting wajib dia jalankan. Yang sunahnya masih ditinggalkan. Haramnya baik ditinggalkan. Tapi yang makrohnya masih diambil. Jadi masih belum utuh. Nah yang ketiga yang Masya Allah. Perintahnya dijalankan. Sunahnya pun diamalkan. Larangannya dicauhi. Makroh pun dihindari. Nah inilah yang manusia mendapat karunia Allah yang besar itu. Makanya dalam hidup yang sisa ini. Munculkan harapan kita selantiasa kepada Allah untuk berjumpa dengan dia. Supaya kita masuk ke surga. Dan sekaligus kita berbekal dengan banyak beramal soleh. Menghindari segala bentuk yang dapat membatalkan amalan kita itu. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.